Aksi demo damai yang berujung anarkis oleh ribuan peserta aksi yang mengatas nama Laskar Pembela Marwah Melayu dan Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri, di depan kantor BP Batam, Senin 11 September 2023, berakhir ricoh. Dari aksi ini, turut menjadi korban seorang polisi bermana Supardi alias Joker anggota polisi Polresta Batam. Sebuh foto memperlihatkan Joker mendapatkan luka di bagian kepala dan mendapat perawatan. Nama Joker cukup terkenal di kalangan masyarakat Batam dan wartawan. Kini Joker berpangkat Aiktu. Joker dikenal seorang slanker sejatuhi di Batam. Jejak Joker sebagai slanker ini dibuktikan dengan ikut main film dokumenter perjalanan sleng. Ia senang dan takjub bisa terlibat langsung dalam pembuatan film berjudul Metamorfoblos yang mengisahkan perjalanan sleng dari masa terbentuknya hingga sukses terkini. Joker mengakui, film dokumenter yang diperaninya bersama sleng dan slanker untuk kedua kalinya ini, sebelumnya generasi biru, merupakan ajang dalam mengakrabkan diri dengan mengikat batin di antara para slanker se-Indonesia. Sementara itu, AKP Tigor Sidabaribakasi Humas Polresta Barelang menyampaikan sementara data petugas yang menjadi korban luka atau lemparan pedemo sekitar 21 anggota polisi. Benar anggota kita Joker kena lemparan batu. Dan, untuk total anggota yang menjadi korban, saya akan koordinasi dengan Bidokes dulu ya, kata Tigor. Editor Deddy Suwada